Kabut di telaga si ou jelit satu. Buih dan gelombang bergolak mendidih riak kecipaku hantam menepi. Garang menerjang takku rasa pedih badai dan kilatku anggap sepi. Gempurku lebur jagad seisi tamak menghentak membakar hati. Lupa segala ku tak ingat lagi Taufan menghempas sadarkan diri ini. Dia ambil dari kitab pusaka bu Beng Siansu. Dipersembahkan buat para pembaca dimanapun Anda berada. Hamparan air biru di telaga luas itu amatlah mentakjubkan. Sinar mentari pagi yang tak malu-malu menerangi bumi, menyeratkan cahayanya di permukaan air telaga bagaikan sapuan lembut perawan desa di jerami jingga. Cahaya biru kuning memantul di sini, bercampur warna perak menyatu membentuk benang-benang cahaya yang amat indah, indah dan penuh pesona. Dan ketika angin bergerak sepoi-sepoi basah menerpa permukaan telaga dengan masih malu-malu, pagi itu semuanya baru bangun dari tidur maka telaga bergerak dan permukaan airnya. Mengeriput kecil bagai lipatan-lipatan kain panjang di tubuh bumi. Endah, namun penuh pesona. Tiga meliwis putih tiba-tiba mengelepakan sayap dari utara, gembira, menyusur permukaan telaga lalu tiba-tiba menukik pendek. Lalu ketika secepat kilat paruh dibuka menangkap seekor mujair hitam, melonjak dan terbang ke atas maka makanan pagi yang segar didapat. Ah, perburuan sudah dimulai. Angin tiba-tiba bertiup lebih dingin dan lebih kencang. Dua perahu di tepi telaga berguncang, permukaan air sudah tidak lagi mengeriput melainkan berombak, bubi-buih kecil mulai saling tampar. Lalu ketika dua orang menggeliat bangun dari perahu itu, di sana ayam hutan berkokok memberi tanda maka permukaan telaga bergerak lebih besar dan kemudian bergelombang. Aduh, kesiangan. Kita terlambat pulang. Benar, dan aku masih mengantuk, Bansu Heng. Aih, nikmatnya tiduran di sini dibelai angin telaga. Dua laki-laki tegap meloncat dan menyambar dayung masing-masing. Mereka saling berseru tapi laki-laki kedua bernada lain, ia masih ingin mendengkur dan tiduran lagi. Semalam rupanya mereka sudah ada di situ, sekeranjang ikan di buritan belakang. Tapi ketika Seng Su Heng, kakak seperguruan, mendam perat dan mementaknya cemas, tak boleh mereka kesiangan. Maka dua orang ini sudah menggerakkan dayung mereka dan cepat bagai dikejar setan. Keduanya buru-buru menembus sisa kabut ke tengah telaga, menyeberang. Cepat, jangigan sampai diketahui Ho Pang Chu, Wakil Ketua. Atau nanti kita kena hukuman dan ini semua gara-gara dirimu. Ah, aku mengajakmu tidur sejenak saja, Su Heng. Hasil tangkapan kita sudah cukup. Kalau kau menolak tentu semalam kita tak tidur di sini. Sudahlah, kau selamanya pandai berkilah dan hati-hati menembus kabut itu. Hei, rupanya ada saudara-saudara kita datang. Awas, beraks perahu tiba-tiba membentur perahu lain dan berteriaklah pria di depan dengan kaget sekalilah diajak omong saudaranya dan kurang memperhatikan ke depan, kabut di tengah telaga masih ada yang tebal dan ketika sebuah perahu lain tiba-tiba muncul begitu saja maka tabrakan tak dapat dihindari lagi. Lelaki itu menyangka temannya yang lain, saudara-saudara mereka yang mencari mereka karena terlambat pulang. Tapi ketika dia terpelanting dan kekeh tawa terdengar di depan, dingin, ia berteriak mempertahankan perahu maka perahu di depan itu terus meluncur dan menabrak perahu, sutenya adik seperguruan, yang juga kaget setengah mati. Samar-samar di tengah kabut itu seorang kakek bongkok mengemudikan perahu dengan sebatang tongkat. Hei ii beres. Perahu kedua itu pun tertusuk dan terbalik. Penghuninya tentu saja terlempar tapi berjungkir balik di perahu. Seng suheng yang bergoyang-goyang. Perau itu hampir terbalik namun dapat diselamatkan susah payah. Dun duanya melotot. Dan ketika mereka memaki karena penabrak bukanlah teman sendiri, mereka adalah orang-orang si O-Pang, perkumpulan telaga si O, maka kakek itu, si bongkof yang terkekeh tak memperdulikan dan terus meluncur ke depan. Dan saat itu dari arah seberang terdengar teriakan dan bentakan. Cegat kakek itu, hadanglah masuk ke dapur perkumpulan. Ban Suheng, orang pertama terkejut. Dari depan meluncur tujuh perau mengejar kakek ini, kiranya kakek itu pelarian dan pantas saja muncul dan menabrak mereka secara tiba-tiba. Dan karena mereka mengenal suara-suara di tujuh perau itu, itulah saudara-saudara mereka dari si O-Pang maka Ban Suheng ini menendang ujung perahunya. Hingga melesat ke depan, sekeranjang ikan di buritan perahu lagi-lagi terlempar. Hei, kakek busuk. Berhenti dan serahkan dirimu. Kau mengacau si O-Pang. Kakek itu terkekehlah sudah jauh namun karena dikejar dan tujuh perahu didayung para laki-laki muda, kuat dan mereka itulah murid-murid si O-Pang maka kakek ini terkejar juga atau mungkin dia sengaja melambatkan larinya perahu. Ban Suheng dan sutenya itu lebih dulu di depan. Haha, kalian mau menangkap aku? Kalian mau minta pelajaran dari si Bung Kok? Bagus, majulah, anak-anak, majulah dan sayang ketua kalian Chang Leong Pian Ning Po tak ada di rumah. Ayo, ayo maju dan biar sejenak kita main-main di sini. Kakek itu mendadak berhenti dan memutar perahunya, begitu tiba-tiba dan cepat hingga si Ban Suheng maupun sutenya tak mampu menahan diri. Mereka menumpang satu perahu dan sama-sama mendayung cepat, bermaksud mendahului. Saudara-saudara yang lain karena mereka juga ingin menangkap kakek ini. Tadi perahu mereka ditabrak dan terbalik. Maka ketika si kakek mendadak berhenti dan memutar perahu, saat itu mereka juga mendayung dan menggerakkan perahu dengan cepat. Maka tanpa ampun lagi perahu mereka itulah yang menabrak dan tepat si kakek tertawa bergelak. Saat itu juga ujung perahu mereka menghantam lambung atau perut perahu lawan. Berak. Perahu mereka terpental dan terbalik. Si kakek menggerakkan tongkatnya dan tadi secepat kilat menahan dinding perahu Ban Suheng, perahu terdorong dan bagai disentakan saja, kuat dan mereka berdua tak mampu menahan. Dan ketika keduanya mencelat dan jatuh ke telaga, si kakek terkekeh-kekeh maka keduanya basah kuyuk dan kakek itu memutar perahunya lagi dan melanjutkan larinya. Haha, murid-murid si Opang tak mungkin menandingi aku, Chang Leong Pian. Cambuk naga hijau. Kau sendiri harus maju tapi sayang tak ada di rumah. Haha, biarlah aku mendaratkan perahu di sana dan main-main dengan murid-muridmu yang lain. Tujuh perahu mengejar dan sempat memperpendek jarak. Tabrakan yang terjadi di antara Ban Suheng dan kakek itu tadi membuat mereka berteriak-teriak tapi sayang si kakek tak berlama-lama. Justeru saudara mereka yang berjungkalan masuk telaga. Tapi ketika mereka menolong dan mengejar lagi, Ban Suheng dan sutenya diangkat dari air maka kakek itu ternyata menepati janji menunggu DL tepi. Ia telah tiba di seberang dan menancapkan tongkatnya, perahunya bergoyang naik turun mengikuti gelombang air, terkekeh-kekeh. Haha, ayo-ayo maju dan main-main sebentar. Tubuhku juga dingin setelah semalam tak menemukan apa-apa di tempat kalian. Hayo, cepat, anak-anak. Pijati tubuhku biar hangat. Sayang ketua Kalan Chang Leong Pian Hing Po tak ada di rumah. Tujuh perahu sudah datang mendekat. Mereka adalah murid-murid si Opang yang jumlahnya sekitar 50 orang, berpakaian hijau ketat dan masing-masing adalah pria-pria muda bertubuh kuat, tegap dan berisi. Maka ketika kakek itu menunggu dan terang-terangan mengejek mereka, tak takut dan bahkan merendahkan maka yang paling depan mencabut senjata dan langsung menerjang. Pagi itu mereka baru tahu bahwa si kakek bongkok keluar masuk senaknya di si Opang. Tua bangka keparat, menyerahlah. Mencari apa di tempat kami hingga semalam berkeliaran. Haha, mencari ketua kalian, si kakek mengelak dan semua senjata luput. Apakah kalian kira aku mencari kalian kecoa-kecoa tak berguna ini, anak-anak? Hayo serang lebih cepat dan gebuki tubuhku biar terasa hangat, bak bik buka pedang dan golok akhirnya diterima kakek ini, mendarat dan terpental bagai membacok sebongkah karet. Mereka yang ada di belakang dan sudah maju sampai, berteriak tertahan. Namun ketika mereka maju dan mementak lagi, menusuk dan membacok maka punuk di belakang kakek itu menjadi sasaran. Ting tak si kakek terkekeh-kekeh. Punuk itu bahkan lebih dari sekedar karet, keras seperti logam dan pedang yang menyambar patah-patah. Dan ketika pemiliknya terkejut dan berseru keras, terpelanting maka kakek itu menggulung lengan bajunya dan sekali dia berseru memhalas maka lima orang itu teriempar dan masuk telaga. Biur biur biur. Jerit dan pekek ramai terjadi di sini 50 murid si opang itu tumpang tindih, air memunkrat tinggi dan sejenak menelan tubuh-tubuh itu. Tapi ketika mereka mengembang dan sudah menjadi mayat, muka kebiruan sementara urat leher putus maka kakek itu terkekeh dan mencabut tongkatnya lagi. Tongkatnya itu memang ditancapkan di tanah, setelah itu dia meloncat dari perahu. Hehehe, anak-anak murid si opang memang menuhari penyakit. Hektometer, salah mereka sendiri, Chang Leong Pian, jangan salahkan aku. Sekarang aku pergi dan selama tinggal, hehehe. Namun dari tengah telaga meluncur puluhan perahu-perahu baru. Kabut yang menguap dan mulal hilang menunjukkan bayang-bayang jelas dari para pendatang ini. Mereka berteriak dan membentak-bentak. Lalu ketika kakek itu tertegun, dan menoleh, empat bayangan hijau menyambar dan meluncur di permukaan air, hanya mengandalkan gerak lincah dari sebuah ilmu meringankan tubuh. Maka empat bayangan itu membentak dan mencegah kakek ini pergi. Bantok Willow, berhenti. Serahkan nyawamu dan tunggu kami kalau kau berani. Hehehe, hu pangcu saiki mau so. Hak? Bagus, aku jadi berhenti mendengar kata-katamu, so hak. Siapa kira aku takut hingga harus lari terbirik-birit. Bagus ini aku dan kau mau apa. Aku membunuhmu. Bayangan hijau paling depan sudah melempar. Tubuh berjungkir baliklah. Telah meninggalkan telaga dengan menjejakan kedua kakinya kuat-kuat. Jarak masih ada 30 meter tapi hebat sekali laki-laki ini telah turun di depan si kakek bongkok. Dia ternyata adalah wakil ketua si o pang, namanya so hak sementara julukannya adalah saikin mau, bulu emas singa. Dan ketika ia turun di depan kakek ini sementara tangannya sudah memegang sebuah kebutan bulu singa, kuning keemasan dan sinar itu berkeredat menyambar si kakek bongkok. Maka bantaui lo aliasi selaksa racun tertawa aneh menggoyangkan kepalanya ke kiri, mengelak tapi dikejar dan kini bulu kebutan itu pecah menjadi ratusan. Semunnya mendadak kaku dan menotok atau menusuk bagai paku-paku panjang, bercuit dan tentu saja amat berbahaya apalagi ketika menyambar mata. Dan ketika kakek itu terpaksa menangkis menggerakkan ujung tongkatnya, cepat bagai kilat maka sinar kuning berpijar dan bunga-bunga api. Memunkrat ketika tongkat bertemu ratusan bulu halus itu, bulu yang sudah terisi sintang, hawa sakti, hingga berubah menjadi semacam tombak pendek. Krang-krang-krang-kik. Si kakek tergetar sementara lawannya terpental berjungkir balik. Hu Pang Chu atau wakil ketua si O Pang itu ternyata kalah, ia tak kuat menerima tangkisan tongkat tapi sudah mematahkan tenaga si kakek dengan berjungkir balik ke atas, tinggi dan meluncur turun dengan wajah memerah, sinar matanya bagai api. Lalu ketika tiga yang lain berturut-turut juga sudah datang, membentak dan menyerang kakek itu maka bantok wilu terkekeh dan berkelebat menjauhkan diri. Haha, apakah siap main keroyok? Akah, kalian bertiga tak mungkin menang mengeroyok aku, Sam Chang Ho, tiga hari mau hijau. Ketua kalian pun juga tidak. Bagus, maju dan kerubutlah aku kering tak tongkat menyambar dan akhirnya menangkis kejaran pedang, bergerak dan meliuk dan Seng Ho Pang Chu So Hak sudah maju menerjang lagi. Pria tegap gagah dari si Ho Pang ini. Memberi seruan panjang, melesat dan menyerang kakek ini lagi setelah tadi terpental. Lalu ketika si kakek menangkis dan mengelak sana sini, para murid sudah mendekat dan menepikan perahu-perahu mereka maka kakek itu sudah dikeroyok empat di mana bayangan hijau naik turun menyambar-nyambar sementara kebutan bulu, singa bercuitan dan menjeletar-jeletar. He he, ayo maju, maju semua ayo main-main dengan bantok willow dan awas siapa kena tongkatku, wir tanda seru. Tongkat menyambar dan akhirnya mengenai satu di antara Sam Chang Ho, menyelinap dengan amat liai setelah menangkis tiga serangan utama. Dan ketika terdengar teriakan dan satu di antara tiga harimau itu terpelanting, tongkat menghantam mengenai punggungnya maka laki-laki itu roboh dan satu lawan tersungkur. Haha, salah sendiri, sudah ku peringatkan. Bodoh, sutemu tak hati-hati, Syai Kimou. Awas kau sendiri dan jaga agar tidak menjadi korban. Seng Hu Pangcu marah bukan main. Ia telah mengeroyok bersama tiga sutenya akan tetapi si kakek terlalu lihai. Semalam kakek ini datang dan pergi pulang seenaknya, yang dicari adalah ketuanya tapi kebetulan Seng Ketua sedang pergi saat itu. Ia menerima laporan setelah menjelang pagi, dapur diobrak-abrik dan entah apa yang dicari Bantok Willow ini, selain ketua. Maka ketika sutenya roboh dan Sam Chang Ho tinggal dua, kini mereka hanya bertiga maka ia membentak dan kebetulan saat itu seluruh murid sudah berdatangan. Bantok Willow, jangan sombong. Biarpun Ning Su Heng tak ada di sini tapi menghadapi sekian banyak orang jangan harap kau lolos. Lihatlah, kematianmu sudah diambang mata. Haha, kaulah yang sombong. Tua bangka macam aku tak gampang mati, Syai Kimou, daging dan uratku alot. Kau salah besar kalau mengira dengan banyak orang dapat merobohkan aku, tak keringat tongkat bertemu kebutan dan secepat kilat bulu-bulu menyambar berhamburan, gagang dibalik dan dengan amat luar biasa menyodok ulu hati. Gerakan itu adalah gerakan sulit yang hanya mampu dilakukan tokoh nomor dua si Opang ini, namanya jurus memutar rekor menghantar jantung, sebenarnya menuju dada kiri lawan tapi diubah menusuk ulu hati. Sekali kena tentu kakek itu celaka, jalan pernapasannya bisa terhenti. Tapi ketika si kakek memilih tongkatnya dan dengan tak kalah lihai mementurkan bawah tongkat dengan gagang kebutan, Hu Pangcu terpental dan gagal serangannya maka kakek itu terkekeh-kekeh namun para murid sudah berdatangan dan mementak serta menyerang. Dua di antara tiga harimau juga menerjang dan menggerakkan pedang dengan cepat. Hehe, rupanya harus berkeringat lebih banyak. Bagus, suruh semua anak buahmu maju, shakey mau, dan lihat kelihayan bantok ulu, cet-cet si kakek tiba-tiba meliuk dan memencet batang tongkat. Dari ujung senjatanya tiba-tiba menyambar tujuh jarum halus yang tak tampak mata, melesat dan menyambar tujuh anak murid pertama. Lalu ketika mereka menjerit dan roboh, senjata tak jadi menyerang maka yang lain terkejut dan tak mengerti, hanya Hu Pangcu yang melihat dan mengetahui sambaran jarum-jarum halus itu. Curang, keparat jahanam. Awas, anak-anak, si bongkok ini mempergunakan jarum beracun. Mundurlah para murid si O Pang. Mereka menjadi pucat dan otomatis, gentar, apalagi ketika tujuh teman yang sudah roboh itu kehitaman mukanya, mendelik dan jelas kena racun jahat. Lalu ketika semuanya mundur dan tinggallah Hu Pangcu dan dua hari mau hijau, kakek itu terkekeh-kekeh maka ia mengejek memutar tongkatnya lagi, menghalau dan membalas secara biasa. Hehehe, tajam matamu, orang Shiso, tapi licik anak-anak muridmu itu. Beraninya hanya mengeroyok. Ayo, maju dan tak usah takut. Seng wakil menjadi gusarlah menyuruh dua saudaranya berhati-hati dan membentak para murid untuk maju lagi, mereka boleh menyerang dari belakang. Lalu ketika mereka bergerak lagi dan menyerang dari belakang, hujan senjata menyambar kakek ini maka bantok willow terkekeh panjang dan tiba-tiba melesat tinggi ke atas. Haha, dari belakang, siapa takut? Aku tak gentar dan awas kalian tikus-tikus busuk cet-cet belasan sinar menyambar lagi namun hanya seng wakil yang melihat, membentak dan memutar bulu kebutannya hingga belasan bulu kuning emas melesat. Sinar bulu ini terang menyilaukan matu dan terdengarlah denting belasan kali ketika bulu-bulu kebutan itu menyambar jarum-jarum halus, runtuh dan tak jadi mengenai murid-murid si Opang. Dan ketika semua terkejut dan baru melihat itu, asap terbakar ketika jarum runtuh ke tanah maka si kakek berseru kagum memuji Opangcu itu, melayang turun. Bagus, kau menyelamatkan murid-muridmu, sohak, tapi hanya sebentar saja lihat kalau mereka menerima ini, usah asap menyembur dan dari ujung tongkat. Sekonyong-konyong keluar bau busuk seperti kentut, pekat dan menyambar Opangcu itu serta yang lain. Dan ketika Seng Ho Opangcu berteriak dan membanting tubuh bergulingan, tak berani menerima asap dan bau busuk itu maka para murid yang bengong dan masih terpana oleh runtuhnya jarum menjadi korban. Mereka ini terlambat dan kena sembur, uap hitam itu menyambar cepat. Dan ketika mereka menjerit dan bergulingan roboh, berteriak mencakari wajah sendiri maka tampaklah betapa wajah para murid itu terbakar dan menyala, berkobar. Mundur, mundur semua. Jangan dekati kakek Jahanam ini. Bantok Willow tertawa tergelak-gelak. Saiki Mousuhak tak menyangka bahwa dari dalam tongkatnya itu bisa bermunculan benda-benda berbahaya. Pertama adalah jarum sekarang uap panas. Uap itu akan berkobar dan berubah menjadi api kalau menyentuh kulit. Belasan murid yang terkena itu dijelat uap berbahaya, seperti uap belerang atau asap kimia yang beracun. Dan, karena asap itu bukan hanya membakar melainkan juga menyemburkan racun, kulit yang terkena bakal beset dan terkelupas maka para murid yang terkena itu melolong-lolong bagai anjing masuk tungku. Mereka mencakari dan membeset kulit sendiri, roboh dan bergulingan untuk akhirnya berhenti menggelepar-gelepar. Tak ada yang bisa menolong kalau sudah begitu. Dan ketika huu pangcu terbeliak dan meloncat bangun di sana, mendidih maka wakil ketua itu tiba-tiba mengebutkan buluti bulu emasnya dan cep-cep-cep, para murid itu tak bergerak-gerak lagi karena jidat mereka tembus di lubangi senjata-senjata maut itu. Bulu-bulu kebutan telah menyelesaikan penderitaan merekn, bagai bor atau paku tajam. Hehehe, kau membunuh murid-murid, sendiri. Kejam, kau kejam, Syai Kimo Suhaq. Kau tak berperasaan. Jahanam wakil ketua itu membentak dan menerjang maju lagi. Aku membunuh mereka karena tak tahan melihat penderitaannya, bantok wilu. Kaulah. Biangnya dan kaulah yang kejam. Ku bunuh kau. Si kakek berkelit dan tertawa lagi latar kekeh menangkis gagang kebutan ketika dikejar, membalas dan membuat lawan terpental tapi Syai Kimo Suhaq ini tak takut mati lagi, lamet segelap. Dan ketika, dua dari Sam Chang Ho juga bergerai dan mengertakan gigi, mereka ngeri tapi membuang semua rasa gentar. Maka kakek itu dikeroyok sementara para murid, disuruh berjaga. Jangan ada yang mendekat, biar kami yang mengadu jiwa. Minggir dan berjaga-jaga saja, anak-anak, jangan sampai kakek ini lolos. Si bongkok tertawa nyaring. Dibentak dan diserang gencari yang malah geli, tadi saja tak takut apalagi sekarang, hanya dikeroyok bertiga. Maka mengelak dan menggerakkan tongkat menangkis sana-sini, dua harau kembali terpelanting. Maka kakek itu menunjukkan serangannya kepada Syai Kimo, wakil Si O-Pang. Cukup, sekarang kau mampus, orang Shisou. Dan beberapa hari lagi aku datang mencari ketuamu. Wood tongkat menyambar dari bawah ke atas, meliup dan menyodok dan tahu-tahu sudah didagulauan. Lalu ketika Syai Kimo berteriak melempar tubuh kakek itu mendahului dengan gerakan kakinya. Des Seng wakil terbanting dan bergulingan. Kakek itu terkekeh dan berkelebat mengejar, dua harimau terbelalak dan meloncat bangun, baru saja terpelanting oleh tangkisan si kakek. Dan melihat bahaya mengancam pimpinan mereka, yang di kiri berteriak melemparkan pedangnya. Maka si kakek bongkok menerima serangan berbahaya kalau tetap mengejar Seng wakil ketua. Hektometer kakek itu membalik dan mendengus. Untuk sejenak ia menahan serangannya kepada Ho-Pang Chu, bongkok tak jadi menyambar ke depan melainkan belakang, memukul pedang itu. Lalu ketika terdengar suara keras dan pedang terpental kembali, membalik dan menyambar tuannya maka Sohak Seng wakil pimpinan berteriak. Awas! Terlambat! Pukulan si kakek amatlah kuatnya dan pedang meluncur dua kali lebih cepat, ini karena daya dorong tongkat si kakek ditambah kekuatan pedang itu sendiri, ketika dilontar tuannya. Maka ketika ujung pedang tau-tau menyambar dan menuju pemiliknya, orang kedua, dari Seng Chang Hou ini tak mampu berkelit maka ujung pedangnya menusuk sampai tembus belakang. Awang decep titik. Laki-laki itu roboh dan tewas seketika. Ia jatuh di mana pedangnya menahan di belakang, kepala tak sampai menyentuh bumi. Tapi ketika pedang itu patah tak kuat menahan beban, tokoh si Opang ini terjengkang mandi darah maka Seng wakil ketua sadar dan melengking tinggi, menerjang lagi. Bantok Wilo, kau berhutang sebuah jiwa lagi. Haha, akan diberesi. Aku akan menambah hutangku, Sohak, dan kali ini kau. Teranggak bulu kebutan bertemu ujung tongkat, berpijar dan menyerang lagi tapi si kakek mengelak. Kini ratusan bulu emas itu berdiri bagi jarum-jarum panjang, menusuk dan menikam dan hebat bukan main sepak terjang si wakil si Opang. Tapi karena si kakek lebih liai dan tangkisan demi tangkisan membuat lawan selalu tergetar, di sana Seng Chang Hou yang tinggal seorang gemetar dan marah bukan main maka kakek ini diterjang dan dikeroyok lagi. 2. Kau membunuh saudaraku, ketarat. Kau akan kubunuh tua bangka Jahanam, kau akan kubunuh laki-laki itu kalap dan menggerakan pedang membabi buta, merangsek dan menerjang tapi si kakek tertawa-tawa. Semakin orang kalap semakin ia gembira. Maka ketika ia menghibas dan tongkat menghantam gagang pedang, mencelat dan terlepas maka kakek itu berseru menusukan tongkat. Kalau begitu giliranmu dulu. Bagus, susulah saudaramu, Chang Hou, dan selamat jalan ke akhirat. Namun saat itu berkelebat sebuah bayangan putih berkembang. Bentakan lirih disusul bau harum menyambar mengejutkan si bongkok, tongkatnya tertangkis segumpal rambut. Lalu ketika rambut itu membelit dan menyentak kuat, ia terbawa ke depan maka bantok Wilo berseru keras dengan muka berbah. Hei ii wut, plak-plak. Pundak kakek itu terkena tamparan tangan halus. Ia mempertahankan tongkatnya dan akibatnya terpelanting. Tongkat akhirnya terlepas tapi pundak menerima pukulan pedas, bantok Wilo bergulingan. Dan ketika ia meloncat bangun sementara samar-samar di sana bayangan seorang wanita berjungkir balik di atas sebuah pohon, menolong dan telah menyelamatkan dua tokoh si O-Pang maka kakek ini kelihatan marah namun tiba-tiba berkelebat memutar tubuh, melarikan diri. Siang Mou Sian Li, Dewi Rambut Harum, kau selalu usil mencampuri urusan. Orang lain. Baiklah aku pergi tapi hati-hati lain kali. Hektometer dengus merdu terdengar di situ. Kalau kau tidak lancang membunuh-bunuhi orang tentu aku tak usil mencampuri urusanmu, bantok Wilo. Tapi karena kau mengganggu si O-Pang maka aku tak dapat tinggal diam. Benar, kau kekasih gelap. Siang Leong Pang Ning Po. Ah, kau betina liar yang tak tahu malu. Tutup mulutmu bayangan wanita itu tiba-tiba menyambar, rambutnya meledakku hajar mulutmu yang busuk, bantok Wilo. Terima ini dan berhentilah. Kakek itu terkekehlah tak berhenti ketika diserang dan tahu beberapa rambut halus menyambar punggungnya. Rambut itu adalah benda-benda berbahaya yang lepas dari kepala Siang Mou Sian Li, sekali kena dapat menancap tembus. Tapi karena ia mempunyai tongkat dan tongkat itu bergerak ke belakang, dipencet dan beberapa jarum hitam menyambut belasan rambut panjang ini. Maka tak tik-tak tik suara nyaring membuat dua macam senjata aneh itu runtuh dan sama-sama patah. Akan tetapi kakek ini tidak tahu gerakan tangan kiri wanita itu, yang menyambar tanpa suara tertutup oleh suara beradunya jarum dan rambut hitam. Maka ketika kakek itu terkekeh melanjutkan larinya, Siang Mou Sian Li sudah cepat menggerakkan tangan kirinya ini maka leher kakek itu tepat menerima tamparan dan bantok Wilo menjerit berteriak mengaduh. Ia terkena Siang Mou Keng. Aduh! Bantok Wilo bergulingan. Kesempatan itu tak disiasiakan wakil ketua Siopang yang secepat hari mau menyambar ke depan. Bulu kebutannya yang kakek lurus itu menusuk. Dan ketika bantok Wilo kembali menjerit oleh tusukan bulu-bulu singa itu, bulu kebutan yang sudah berubah seperti jarum-jarum panjang maka anak murid juga bergerak hendak maju menangkap. Akan tetapi kakek bongko itu bukanlah manusia biasa. Hanya terhadap Siang Mou Keng. Pukulan harum, ia agak berhati-hati, terhadap anak murid dan Saiki Mou sendiri ia tak takut. Maka ketika ia tergetar dan sedikit sesak napas, bangun dan meloncat di tusuk belasan bulu-bulu kebutan kakek itu pun terkekeh dan cat-cat, jarum-jarum hitam berhamburan dari ujung tongkatnya, menyambar anak murid Siopang dan Seng wakil ketua. Awas Sengho Pangcu menggerakkan bulu kebutannya mementahkan jarum-jarum hitam itulah sendiri dapat melihat namun anak-anak murid tidak. Maka ketika mereka berteriak dan roboh berpelantingan, jarum mengenai matah atau bagian tubuh lain maka kakek itu tertawa bergelak dan melarikan diri lagi. Siang Mou Sian Li, kau licik mengandalkan keroyokan. Lihat lain keli aku menandingimu dan boleh kita bertempur seribu jurus. Saiki Mou Su Hak terbelalak. Ia menggeram mengutuk kakek itu namun tak berani mengejar. Bayangan Siang Mou Sian Li lenyap entah kemana. Dan karena anak-anak murid jatuh oleh jarum-jarum beracun, tak mungkin ia meninggalkan telaga. Maka pimpinan Siopang ini mengumpat dan menolong murid-murid yang lain, mengertak gigi dan melihat tak kurang dari 70 anggauta menjadi korban. Bukan main gusarnya Hu Pang Chu Siopang itu. Tapi karena ia harus bekerja dan menunggu pulangnya ketua, apalagi dua dari Sam Chang Ho juga telah tewas maka pimpinan Siopang ini menahan kemarahannya dan pagi itu Siopang berkabung. Tiga meliwis putih tiba-tiba datang lagi, menyusur dan terbang di permukaan air telaga. Tapi ketika tak ada ikan didapat dan mereka jemuh, berputaran dan terbang lagi maka peristiwa di Siopang itu akhirnya tinggal cerita yang menjalar dari mulut ke mulut. Sin Hang Pang, Perkumpulan Burung Hang Sakti. Perkumpulan ini terletak 100 li dari telaga Siou, sebelah timur laut di. Mana seluruh penghuni perkumpulan ini adalah wanita. Dan karena ketuanya adalah Siang Mau Sian Li, Dewi Rambut Harum maka tak ada pria-pria kurang ajar yang berani begitu saja mengganggu penghuni Sin Hang Pang ini. Sudah terkenal di antara orang-orang persilatan bahwa penghuni Sin Hang Pang ini adalah wanita-wanita lihai yang memiliki kepandayan tinggi. Ilmu meringankan tubuh mereka Sin Hang Ginkang dan permainan rambut mereka yang mengandalkan tenaga Siang Mau Kang cukup dikenal di dunia Kang Ou. Siang Mau Sian Li sendiri memergunakan dua ilmu andalan itu untuk menghadapi musuh-musuhnya yang tangguh. Maka ketika sore itu seorang kakek tahu-tahu berkelebat dan memasuki pintu gerbang perkumpulan ini, diteriaki namun sudah berada di ruang dalam maka Sin Hang Pang sedikit terkejut menerima tamu asing ini. Sudah menjadi larangan bagi mereka bahwa tak boleh tamu begitu saja memasuki markas, apalagi laki-laki. Maka ketika dua penjaga wanita berteriak dan mengejar kakek ini, yang lain mendengar dan Sin Hang Pang bergerak dengan cepat maka kakek itu tak dapat maju lagi karena di depannya sudah berdiri seorang wanita cantik yang rambutnya disanggul tinggi, di leharnya berjuntai dua macam kalung yang indah berbentuk hati, kalung paling bawah dibanduli sebuah batu giyok yang kehijau-hijauan, terang mengagumkan mata. Berhenti, siapa kau, kakek busuk? Ada apa lancang memasuki Sin Hang Pang dan berani benar kau mencari penyakit? Hehehe. Bantok Wilo, kakek ini terkekeh dan menggoyang-goyangkan tongkat di tangan, kagum kepada wanita-wanita cantik yang cepat menyebar dan mengelilinginya itu. Aku mencari ketua kalian, nona-nona. Mana siang mau Sian Li dan katakan bahwa Bantok Wilo ngin bertemu. Kau. Bantok Wilo wanita berkalung terkejut dan undur selangkah, yang lain juga surut namun sudah maju lagi. Hektometer, kau kiranya iblis tua bangka itu, Bantok Wilo. Kami penghuni Sin Hang Pang rasanya tak pernah berurusan denganmu, termasuk ketua. Beliau tak ada di sini dan pergilah karena tak boleh kau masuk secara sembarangan. Bantok Wilo terkekeh. Dia sendiri tentu saja sudah mendengar bahwa Sin Hang Pang memang tak boleh dimasuki orang asing, apalagi laki-laki. Biasanya mereka dibunuh dan langsung dilempar keluar mayatnya. Maka melihat wanita cantik itu mempersilahkannya keluar dan tidak melakukan kebiasaan yang menjadi ciri Sin Hang Pang ini, membunuh dan melempar mayat laki-laki. Maka kakek itu terkekeh dan maklum bahwa dia masih dipandang mata, tak berani diremahkan. Aku datang untuk urusan penting, masa disuruh pergi lagi. Hehehe, kalau begitu biar ku tunggu ketuamu, Nona. Aku beristirahat di ruang tamu dan kalian mundurlah berkata begini kakek itu menodongkan tongkat menyuruh minggir. Ia mengangkat tongkatnya biasa-biasa saja tapi dari gerakan itu tiba-tiba menyambar angin kuat. Wilo sebenarnya tahu bahwa Siang Mau Sian Lee tak ada di situ, ia datang karena ingin mengganggu, membalas. Kemarahannya ketika di Siopang ia ditandingi. Maka ketika tongkat digerakkan dan ia mengerahkan Sin Kangnya, wanita berkalung itu terkejut menepis tangan maka tentu saja ia menolak dan memukul tongkat kakek itu. Plakwilo tergetar dan wanita itu terhuyung. Nyata dari gebrakan ini bahwa Si Cantik itu bukan sembarangan, ia dapat membuatnya terdorong sedikit. Maka bersinar dan tertawa mengejek mendadak kakek ini meloncat dan terbang melewati kepala tiga orang wanita itu. Bagus, kau lihat juga, Nona. Tapi aku sudah kepalang basah. Aku ingin di ruang tunggu dan siapa mengejar boleh menyusul. Kakek itu terkekeh-kekeh. Ia berjungkir balik melewati tiga wanita ini tapi si cantik itu membentaklah adalah Sumoy dari Siang Mau Sian Li, Hang Chu namanya. Maka ketika si kakek lewat dan terbang di atas kepala, bergerak dan meluncur menuju ruang dalam maklum wanita itu bahwa kakek ini memang mencari story. Bantokwilo, kau makanlah jarum-jarum halus ini. Di belakang si kakek menyambar puluhan jarum merah. Itu adalah hang ciam atau senjata rahasia jarum yang berbahaya, tidak beracun tapi sekali mengenai kulit dapat membuat bengkak. Jarum itu adalah jarum api. Tapi ketika wilo terbahak dan di tengah udara ia memutar tongkatnya, memencet dan mengeluarkan jarum-jarum hitamnya maka menyambarlah jarum-jarum beracun itu menyambut jarum merah. Haha, aku tak mengenal siapa kalian Nona, tapi kepandainmu lumayan juga. Aih, kau pandai bermain jarum, aku masih lebih pandai. Trik-trak jarum mental dan menyambar sana-sini, tidak keruntuh melainkan menyambar lawannya, juga dua gadis lain yang mengejar dan ikut membentak. Tapi ketika hang cium mengibaskan rambut dan semua jarum runtuh, kini tak ada yang menyambar lagi maka kakek ini melayang turun karena dari ruang dalam muncul belasan wanita lain yang menghadang dan mencabut pedang. Hehehe, bagus, kalau begitu di sini saja aku beristirahat. Biar aku menunggu ketuamu. Eh, aku tak ingin bertengkar, Nona-Nona. Aku datang membawa urusan baik-baik dan jangan menyerang. Keluarlah hang cium lengking dan berkelebat di depan kakek ini, berapi-api. Tak ada perintah untuk menyambutmu, bantok Wilo, dan kau juga bukan orang baik-baik yang layak bersahabat dengan Sin Hang Pang. Keluarlah atau aku akan membunuhmu. Kakek itu tertawa. Akhirnya ia dikurung rapat dan tak mungkin keluar lagi. Tapi karena sengaja mencari story dan ingin menguji kepandayan wanita-wanita Sin Hang Pang, terutama gadis cantik ini maka ia terkekeh menancapkan tongkat dan ketika semua orang terkejut tongkatnya amblas membenam lantai kakek itu sudah meloncat dan berdiri di atas satu kaki. Haha, baiklah, di sini juga boleh. Aku menunggu ketua kalian tapi siapa yang ingin mengusir boleh mencabut tongkatku dan melemparku dari sini. Semua terbelalak. Tongkat yang menancap dan menembus lantai sudah menunjukkan sin kang yang amat luar biasa dari kakek bongkok ini, apalagi ketika ia berputar dan berlari-lari kecil di atas tongkatnya, ganti-berganti dengan kaki yang lain dan itulah ilmu meringankan tubuh sebagai demonstrasinya. Kakek ini hendak unjuk gigi. Tapi karena Hang Chu adalah pimpinan di situ dan ia menggantikan ketua yang sedang tiada di ruman, tentu saja marah dan merasa ditantang, tiba-tiba bergerak dan dengan satu tendangan berputar ia menghantam perut kakek itu. Bagus, kau mencari penyakit. Bantok Willow terkekeh. Ia memang hendak menguji kepandayan orang-orang Sin Hang Pang, ketuanya sudah diketahui kehebatannya dan kalau dulu tidak dikeroyok oleh orang-orang Si O Pang mungkin dia tak akan lari. Saiki mau suhak di sana itu cukup lihai. Maka melihat gerakan wanita ini dan betapa sambil berputar mampu menendang perutnya yang tinggi di udara, ia. Maklum betapa berbahayanya tendangan itu maka kakek ini menghentikan gerakannya dan membungkup ke bawah, menampar sekaligus mengerahkan Sin Hang. Plak ujung tumit kecil itu tertangkap. Willow tidak sekedar menangkis melainkan juga menangkap, ia ingin menggoda. Tapi ketika gadis itu terkejut dan ditarik ke depan, si kakek hendak kurang ajar mendadak rambutnya berkelebat dan sekali kibas rambut pecah menyebar wajah kakek itu. Plak-plak bantok Willow terkekeh dan terpaksa melepaskan tumit yang indah kecil itu. Ia tentu saja tak mau membiarkan wajahnya dihajar rambut dan menangkis, terpental karena berada di atas tongkat tapi lawan tergetar dan terhuyung mundur. Dan ketika kakek itu berjungkir balik dan turun di atas tongkatnya tadi, dengan satu kaki maka ia terkekeh dan diam-diam kagum akan tenaga yang dimiliki gadis cantik itu. Bagus, kau lihai. Tapi sebutkan siapa namamu dan apakah kau murid siang mau siang li. Aku hangcu, sumoinya. Kau keparat tak tahu malu, bantok Willow. Kau telah menentukan kematianmu di sini. Awas terima pukulanku lagi dan turun atau kau mampus hangcu, gadis itu menerjang dan berkelebat lagi. Tubuhnya tiba-tiba menyambar ke atas dan sinhang ginkang dikeluarkan, persis burung terbang dan taut-tau rambut di kepala menghibah sebagai sayap Raja Wali Betina, menyambar dan menotok bertubi-tubi bagian depan tubuh kakek itu. Kalau Willow tak turun dari tongkatnya tentu ia kerepotan, lawan menyerangnya beringas dengan lecutan-lecutan rambut yang amat ganas, rambut itu dapat kaku dan lemas berubah-ubah, itulah berkat pengerahan siang mau keng yang luar biasa. Dan ketika kakek ini harus melompat turun dan tahu adanya bahaya, dia terkejut karena lawan adalah sumoy atau adik seperguruan siang mau siang lima kakek ini tak berani main-main dan secepat kilat ia. Mencabut tongkatnya menangkis hujan rambut yang amat luar biasa itu. Plak-plak-plak dan liong cu terpental lalu terdorong. Gadis itu ternyata masih kalah dalam hal singkang namun ini bukan berarti kalah segalanya, ia melengking dan terbang menyambar dengan sinhang ginkangnya itu. Lalu ketika ia berkelebat dan lenyap berterbangan mengelilingi kakek itu, rambut menyambar dari kiri kanan dan depan. Dan maka bantok willow tak berani main-main lagi dan kakek itu berseru keras meloncat dan terbang mengimbangi lawannya pula, bergerak naik turun dan terjadilah adu cepat yang amat mendebarkan. Tapi karena kakek itu selalu menangkis dan membuat lawan terpental, kemanapun rambut bergerak ke situ pula tongkat menangkis dan menghalau pergi. Maka hong cu tak dapat mendesak lawan dan ketika kakek itu mulai menggerakkan tangan kiri melepas pukulan-pukulan bantok keng maka hong cu terdesak dan kalah kuat. Haha, kau tak dapat mengalahkan aku. Sudah ku bilang dari tadi, hong cu. Menyerahlah dan kita berbaik saja ke parat, tua bangka jahanam. Kau atau aku yang mampus, bantok willow. Jangan sombong. Aku tidak sombong, tapi kenyataan. Haha, kalau begitu aku akan merobohkanmu, hong cu, dan kau harus menerima pelajaran dariku. Plak des tongkat menyambar dan bertemu rambut, menolak dan mementalkan rambut dan saat itu tangan kiri kakek ini menghantam pundak. Hong cu terkejut tak sempat berkelit, pundaknya tergetar dan tiba-tiba terasa panas. Dan ketika ia terhuyung dan mulai gelap pandang matanya berkunang oleh pukulan bantok keng tadi maka gadis ini tak dapat bergerak dengan sempurna lagi ketika tongkat ganti menyambar-nyambar dan membingungkan dirinya. Shin Hong Gin keng yang dimiliki juga goyah dan sekali lagi bantok keng mengenai lehernya, gadis ini mengeluh. Lalu ketika ia terhuyung dan roboh oleh tendangan lawan, kakek bongkok terkekeh menyambar tubuhnya maka sumboi dari ketua Shin Hong Pang itu tertangkap, dan para murid baru tersentak, kaget. Hei, lepaskan Enci Hong Chu, kakek Jahanam. Lepaskan dia. Akan tetapi kakek ini sudah menyambar dan memondong gadis itu. Willow tertarik dan kagum dan tiba-tiba timbul gairahnya. Sebenarnya ia hanya hendak mengacau dan membuat keributan kecil saja, sekedar membalas marahnya pada siang mong tapi melihat betapa sumboi dari ketua Shin Hong Pang itu cukup lihai dan kecantikannya juga cukup menonjol, tubuh yang langsing padat itu juga terasa cukup menggairahkan maka timbulah niat jahat kakek ini untuk mempermainkan lawan. Ia tak ingat dan peduli lagi akan hal-hal lain, yang ada pada saat itu adalah nafsunya yang bergolak. Getar berahinya terbakar oleh kegagahan dan kecantikan sumboi Shin Hong Pang ini. Maka ketika ia menyambar dan merobohkan lawan, ujung kakinya membuat lutut gadis itu tertekuk maka si kakek bongkok sudah terkegeh dan melompat pergi. Niat jahatnya ditangkap murid-murid Shin Hong Pang di situ, yang tentu saja marah. Maka, ketika mereka membentak dan menyerang berbareng, baru saat itu mereka sadar untuk menolong Hang Cumaka pedang dan rambut menyambar kakek ini. Namun Bantok Willow adalah seorang kakek lihai. Sebenarnya kakek ini adalah suheng dari Mendiang Choaong yang tewas dalam pertempuran dasyat di Haksi Hwa, Bakal, Prahara di Gurung Gobi. Kakek ini adalah seorang yang suka merantau dan berpindah-pindah tempat, karena itu jarang bertemu sutenya dan kematian Choaong didengar terlambat. Maka ketika ia termenung dan tentu saja menaruh sakit hati atas kematian sutenya itu, mendengar bahwa banyak orang-orang Kang Owi yang terlibat maka kakek ini berhati-hati menelusuri siapa saja orang-orang yang terlibat itu. Penghou, sinaga Gurung Gobi adalah penyebab utamanya. Namun karena pemuda itu didengarnya memiliki kepandaya al-luar biasa, pewaris Hokte Sien Kang yang amat dasyat maka dia tak berani begitu saja mencari pemuda sakti ini. Sudah didengarnya tentang kehebatan pemuda itu, pemuda yang amat luar biasa dan murid terakhir Mendiang Jileng Hwasio, Dodengkot atau Sesepuh Gobi. Dan karena dikeroyok berapa saja pemuda itu dapat mengalahkan musuh-musuhnya, sutenya Choaong adalah satu dari tujuh siluman langit. Maka kakek ini mula-mula hendak membalaskan sakit hatinya pada orang-orang yang dinilainya dapat dihadapi dulu. Dan orang pertama yang dicari adalah Chang Leong Pian Hing Pu, ketua Si O Pang. Ketua ini adalah Su Heng Dari, cambuk naga emas, seorang sahabat Gobi yang dulu juga memusuhi tujuh siluman langit, Choaong dan kawan-kawannya. Dan karena apapun yang berbau Gobi bakal dimusuhi si bongkok ini, bantok Wilo membalas dendamnya maka dia mencari ketua Si O Pang itu akan tetapi sayang Chang Leong Pian Hing Pu tak ada di rumah. Kakek ini lalu berkeliaran dan diketahui anak-anak murid Si O Pang, dikejar dan akhirnya terjadi pertempuran seperti yang telah diceritakan di depan. Dan ketika Siang Mau Sian Li muncul membantu anak-anak murid Si O Pang, wanita itu adalah kekasih Chang Leong Pian maka bantok Wilo menjadi marah dan hari itu mendatangi Sin Hang Pang untuk melepas rasa marah. Dan yang ditemui adalah sumui dari Siang Mau yang cantik dan gagah ini. Ia mula-mula mengira sebagai murid utama Siang Mau Sian Li dan terkejut, heran. Tapi ketika lawan adalah adik seperguruan wanita itu dan kebetulan Siang Uto Sian Li adalah sahabat Si O Pang, padahal ketua Si O Pang adalah suheng dari Kim Leong Pian si cambuk emas maka kakek INL merasa kebetulan dan nafsu jahat yang timbul di hatinya untuk mempermainkan gadis itu tak dapat dibendung lagi. Kakek ini tertawa diserbu murid-murid Sin Hang Pang, memencet ujung tongkatnya dan berhamburanlah jarum-jarum halus menyambar para wanita-wanita muda itu. Lalu ketika dia meloncat dan menyemburkan asap hitamnya, juga dari ujung tongkat maka anak-anak murid menyebak dan dengan mudah kakek ini keluar dari Sin Hang Pang. Asap hitam itu cukup pekat dan tebal, apalagi mereka yang terkena sedikit sudah menjerit dan melempar tubuh bergulingan, muka terbakar. Haha, beritahu Pang Cuk kalian bahwa hari ini aku datang membalas perbuatannya. Kalau kalian mau mengejar dan menyusul aku silahkan, siapa ingin mencari kematian kakek itu lolos dengan mudah. Ia memang telah memperhitungkan semuanya itu dan tak takut kalau hanya menghadapi murid-murid Sin Hang Pang saja. Kalau ketuanya barulah di atap main-main. Maka ketika sore itu ia membawa lari gadis ini dan langsung memasuki hutan, mencari tempat persembunyian dan mendapatkan guha yang terlindung rapat. Maka kakek ini melempar Hang Cu dan terkekeh-kekeh, berahinya sudah tak dapat ditahan lagi. Haha, hehehe, kau cantik dan menggairahkan, Hang Cu. Kau telah berani mati menyerang aku. Aku mengampunimu kalau kau menyerah baik-baik, nah, bagaimana dan apakah kau mau melayani aku? Aku cinta padamu, kap ngok si kakek mencium dan membuang tongkatnya di sudut, tertawa dan memeluk gadis ini dan Hang Cu menjerit. Gadis itu merasa muak dan marah serta benci sekali kepada kakek bongkok ini. Liurnya yang memunkrat sana-sini membuat ia jijik, hampir muntah-muntah. Dan ketika kakek itu menggerayangi tubuhnya dan meremas-remas, gadis ini merontah maka Hang Cu yang dapat memaki-maki dan mengutuk serta menyumpah serapah itu mengeluarkan semua kemarahannya. Terkutuk, berdebah cahanam. Lepaskan aku, bantok willow. Lepaskan aku. Pergi, pergi dari sini. Haha, hehehe, aku akan pergi kalau kau sudah memenuhi permintaanku, Hang Cu. Terimalah cintaku baik-baik dan ayah mulus sekali kultmu, kakek itu mencium dan kini mendaratkan bibirnya yang kering ke tengkuk. Hang Cu serasa pingsan dan gadis itu menjerit-jerit, teriakannya bergema menggutaran hutan. Dan ketika kakek itu berkerut dan khawatir ada orang datang, gadis ini membuatnya tak senang maka ia menampar dan menotok urat gagu gadis itu. Diamlah, tenanglah. Di sini hanya ada kita berdua dan kau tak usah berteriak-teriak, Hang Cu mendelik. Kakek itu telah melepas pakaiannya sementara pakaian di tubuhnya sendiri telah dirobek. Tengkuk dan bagian kulit pundaknya terbuka. Lalu ketika si kakek terkekeh dan merobek leher ke bawah lagi, dada dan perut gadis terbuka mulus maka bantok willow tak sabar dan langsung menerkam. Hehehe, indah sekali, Hang Cu. Perut dan pinggangmu indah sekali kau membuatku mengilar. Hang Cu tak dapat berbuat apa-apa selain menangis dan mengguguklah tak dapat merontal lagi setelah ditotok, juga tak dapat menjerit karena urat gagunya disumbat. Tapi ketika si kakek merobek celananya dan siap bertindak lebih jauh lagi, bantok willow telanjang melepas celananya sendiri mendadak terdengar bentakan dan teguran lirih. Tua bangka, kau mengacaukan sama diku. Jangan ganggu gadis itu dan pergilah kakek ini terbang terbawa angin kuat. Bantok. Willow kaget bukan main karena bersamaan dengan suara itu serangkum angin dasyat mendorongnya dari belakang. Ia menoleh dan sempat melihat wajah seorang pemuda samar-samar di sudut guha, berbaju putih dan tampan gagah dengan sepasang metu yang mencorong di malam gelap. Ia tak tahu bahwa di dalam guha ternyata ada penghuninya, nafsu membuatnya mabok dan tidak waspada lagi lah tersentak. Kaget bukan main. Maka ketika ia mencelat dan terbang keluar guha, sudah menahan dan mengerahkan sinkang namun masih juga terlempar keluar maka kakek itu berteriak keras bergulingan di luar. Beres! Bantok Willow berubah dan bercat bukan main. Ia menyambar tongkatnya menggaet pakaian, sambil bergulingan ia menutupi bagian bawah tubuhnya yang terbuka. Dan ketika ia meloncat bangun dan mendelik ke dalam, tak tahu siapa pemuda baju putih itu dan bagaimana tahu-tahu ada di dalam maka kakek itu memekik dan menerjang maju lagi, kini siap dengan tongkat di tangan. Keparat, siapa kau, anak muda? Berani benar kau menyerang aku. Keluarlah, terima kematianmu kakek ini menyambar dan menusuk ke dalam lah telah dapat mengira-ngira di mana pemuda baju putih itu duduk. Ia menusukkan tongkatnya dengan amat kuat, tangan kiri juga bergetar siap dengan pukulan bantok keng. Tapi ketika ia menusuk ke tempat itu dan jelas tongkatnya mengenai dada lawan tiba-tiba kakek ini terkejut karena dari dada itu keluar semacam tenaga karet yang membuat tongkatnya membalik. Ia sudah menyerang dengan sekuat tenaga dan kini tiba-tiba didorong sekuat tenaga pula, pemuda itu hanya bertahan dan tenaganya itulah yang membalik. Maka ketika kakek ini menjerit dan terbang keluar oleh daya pukulannya sendiri, untuk kedua kali mencelat dan terlempat maka bantok wilo terbanting dan babak belur oleh tolakan lawan yang amat dasyat itu. Ayah kakek ini mengeluarkan lengking seperti gorila menjerit. Ia terhempas dan bergulingan menabrak pohon, berhenti setelah kepalanya menghantam bagian pohon yang keras. Dan ketika kakek itu merasa pening dan nanar sejenak, kaget dan pucat maka wajahnya berubah dan ia seakan menghadapi seorang pemuda siluman, bangun terhuyung dan tongkat menggigil di tangan. Bocah, siapa kau? Sebutkan namamu atau aku tak mau sudah. Hektometer, nama tak ada artinya bagimu, orang tua. Pergi dan perbaikilah watakmu yang jahat ini. Aku masih hendak melanjutkan sama diku dan jangan ganggu lagi. Kakek ini penasaran. Kau memangnya siluman? Baik, aku akan menyerangmu sekali lagi, anak muda. Kalau kali ini aku kalah dan roboh biarlah aku angkat kaki bantok wilo menerjang dan melepas kemarahannya. Ia tak percaya bahwa serangannya tak mampu merobohkan lawan. Kalau tongkatnya dapat ditahan maka jarum-jarum berbisa di ujung tongkat itu tidaklah akan mengeluarkannya. Maka ketika kakek itu membentak dan masuk lagi, menyambar dan memencek ujung tongkat. Maka sebelum serangan itu tiba jarum-jarum halus pun berhamburan menyambar lawan, dan kakek ini masih menambahinya lagi dengan pukulan bantok yang di tangan kiri. Mampuslah. Pemuda baju putih itu tak tampak mengelak. Ia duduk tenang namun sepasang matanya tiba-tiba lebih mencorong menunjukkan ketidaksenangannya. Ia diam saja sampai serangan itu datang, begitu juga jarum-jarum halus yang tak mungkin kelihatan di tempat gelap itu. Di tempat terang saja tidak, apalagi di tempat gelap. Tapi ketika jarum dan tongkat menghantam ke depan, bantok kang juga tepat mengenai perut pemuda itu. Maka si kakek bongkok menjerit karena baju pemuda itu tiba-tiba menggelembung dan semua jarum-jarum yang dihamburkan ke depan tahu-tahu membalik berikut pukulan bantok kangnya, bongkat terpental dan menghantam kepala kakek ini, menjut. Aduh, krep-krep des. Bantok willow terbanting dan terguling-guling di luar. Ia kaget setengah mati karena semua jarum-jarumnya menancap di tubuh sendiri, jarum itu tertolak oleh tenaga sakti yang membuat baju lawan menggelembung. Lalu ketika bantok kangnya juga membalik dan tongkat menghajar kepala sendiri, kakek ini jatuh bangun maka sadarlah si bongkok bahwa ia memang berhadapan dengan seorang pemuda sakti. Namun bantok willow bukanlah manusia baik-baik, ia adalah suheng mendiang coaong. Maka ketika ia meloncat bangun dan cepat menelan obat penawar tiba-tiba kakek ini meloncat lagi ke mulut guha dan memencet gagang tongkatnya mengeluarkan asap beracun. Pemuda siluman, kau hebat, aku mengaku kalah. Tapi biarlah kau mampus bersama gadis siluman itu, Asap atau senjata berbahaya ini menghembus ke dalam guha, kuat dan menyebar dan hangcu terbelalak. Ia sudah merasa hawa panas yang membakar kulit mukanya, bau busuk juga membuat ia hampir muntah-muntah. Tapi ketika pemuda di sudut itu mendengus dan menggerakkan ujung bajunya, angin yang kuat menyambar balik mendadak semua asap berbahaya itu keluar guha dan menyambar bantok wila sendiri. Aunggah titik si kakek berteriak dan melempar tubuh bergulingan. Wajahnya terbakar dan mengelupas, si kakek kaget bukan main. Tapi ketika ia mengambil bubuk obatnya dan sambil bergulingan menyembuhkan luka bakar, kakek bongko ini benar-benar gentar, akhirnya kakek itu melengking dan lari tunggang-langganglah bertemu batunya. Tobaat, aduh, tobaat. Keparat kau, anak muda. Kau pemuda iblis. Hang Cukagum bukan mainlah meremang oleh teriakan hontok wila itu karena dapat menduga betapa menderitanya kakek itu. Asap dan jarum-jarum beracun menyambar tubuhnya sendiri. Tapi ketika lasadar merasa sesuatu membebaskan jalan darahnya, angin dingin menyelinap dan menotok punggung maka gadis atau sumoy, dari dewi rambut harum ini meloncat bangun, matanya bersinar-sinar dan kini dapat melihat di tempat gelap itu seorang pemuda berwajah tampan menolongnya. Ingkong, Ingkong telah menolongku. Terima kasih atas bantuannya, ah, tak tahu harusku balas bagaimana semua budi baikmu ini, Ingkong. Dan bolehkah aku tahu siapa Ingkong yang mulia? Jangan membuatku kikuk dengan sebutan itu. Pulang dan kembalilah ke tempat asalmu, Cici. Anggap tak ada apa-apa dl sini dan lupakanlah semuanya itu. Aku ingin melanjutkan sama diku. Hangcu tertegun. Maaf, aku-aku. Tak boleh mengetahui nama penolongku yang mulia? Apakah aku tak cukup berharga di depan Ingkong? Hektometer, Cici tak usah berlebihan. Kau gagah dan berkepandayan tinggi, Cici, tapi kakek itu lebih tinggi lagi. Entah bagaimana kau sampai dibawa ke sini dan pulanglah segera, bawa bajuku ini. Pemuda itu melepas bajunya dan melemparkannya kepada Hangcu, tepat menutupi tubuh dan Hangcu dan ia tak ingat bahwa bagian tubuh atasnya telanjang, ia merah padam. Tapi ketikalah menangis tak boleh mengetahui nama penolongnya, betapapun Ibi itu hampir menimpa maka gadis ini mengguguk dan tiba-tiba terseduh. Ingkong, cuan penolong, aku Hangcu dari Sin Hangpang tak biasa menerima budi orang lain. Hari ini kau menolongku, membebaskanku dari Ibi yang tak berakal ku lupakan seumur hidup. Apakah aku demikian rendah tak boleh mengetahui nama penolongku? Apakah aku demikian hina hingga tak boleh mengingat-ingat namamu? Kalau begitu baik aku mati, Ingkong, biar ku bayar semua budemu dengan nyawa ini pemuda baju putih terkejut. Hangcu tiba-tiba meloncat dan menumbukan kepalanya ke dinding guha, gadis itu demikian kecewa. Tapi ketika pemuda itu menggerakkan tangannya dan angin kuat menahan gadis ini di tengah jalan, Hangcu terpelanting maka pemuda itu menghela nafas berkata perlahan. Baiklah, ku sebut nama ku, Cici Hangcu, tapi setelah itu kau harus pergi dan jangan ceritakan keberadaanku di sini kepada orang lain. Aku penghau. Apa gadis itu meloncat bangun, wajahnya memancarkan kegembiraan yang sangat? Penguang? Jadi, jadi Tai Hiap ini adalah si naga gulun Gobi penguang? Hektometer, jangan berlebih-lebihan. Aku memang murid Gobi, Enci Hangcu, tapi bukan naga atau apa saja. Sudahlah kau pulang dan ingat kata-kataku tadi. Tapi, tapi, ah gadis ini terbata-bata, kekaguman dan kegembiraannya memuncak. Kau jauh-jauh ke sini mau apa, Peng Tai Hiap, tentu ada sesuatu yang bersifat penting. Aku barangkali dapat membantu dan biarkanlah membantumu. Hektometer, tak ada apa-apa. Pergi dan keluarlah, Enci Hangcu, ingat bahwa aku masih hendak melanjutkan sama diku. Kini gadis itu tertahan dan mendengar suara yang kuat. Suara dan kata-kata itu demikian berwibawa hingga gadis Sin Hangpang ini tak berani membuka mulut. Ia termangu. Tapi mengangguk dan menarik nafas dalam tiba-tiba gadis ini bergerak dan meloncat keluar. Baiklah, aku gembira bertemu denganmu, Peng Tai Hiap. Aku tak akan mengganggumu dan lanjutkanlah sama dimu. Peng Hong tersenyum. Ia memang benar adalah si naga Gulun Gobi itu, murid dedengkot Jileng Hwasiu. Dan ketika Hangcu berkelebat dan keluar Guha maka pemuda ini pun memejamkan matu dan melanjutkan sama dinya. Tapi benarkah Hangcu gadis Sin Hangpang itu meninggalkan tempat? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Gadis ini memang benar meninggalkan Guha dan melompat keluar, tapi bukan kembali ke Sin Hangpang melainkan duduk dan melamun di luar Guha. Dan ketika Peng Hou melanjutkan sama dinya gadis ini pun duduk bersila dan memejamkan mata. Tapi berat bagi gadis ini untuk mengosongkan pikiran. Bagaimana tidak berat kalau tiba-tiba ia merasa jatuh cinta kepada pemuda itu. Benar, Hangcu telah terkena panah asmara dan kesaktian serta kehebatan Peng Hou tak lupa diingatnya seumur hidup. Dan ketika gadis itu teringat betapa Peng Hou memberikan bajunya, kini baju itu melekat dan menempel di tubuhnya maka gadis ini tak dapat tidur atau minum yang enak. Baju pemberian Peng Hou itu serasa mengeluarkan getar-getar nikmat yang membuatnya mabok. Baju itu seolah Peng Hou sendiri, yang memeluk dan melindunginya dari hawa dingin. Dan ketika gadis itu tersenyum dan berkembang kempis sendiri, bau keringat Peng Hou yang menempel di situ terasa harum dan memabokkan maka sumoy dari siang mau siang li ini tergila-gila dan berjaga semalam suntuk tanpa dapat tidur atau meram. Dan Hangcu merasa betapa bahagianya saat itu. Wajah Peng Hou selalu terbayang-bayang. Kegagahan dan budi baik pemuda ini selalu membetotnya. Dan ketika tak terasa tiga hari tiga malam ia duduk di situ, tetap berjaga dan tidak beranjak kemana-mana maka Peng Hou lah yang repot dan kelabakan. Getar atau perasaan kasih seorang wanita amatlah tajam. Peng Hou tak menyangka bahwa gadisin Hangpang itu masih di situ, berjaga dan tersenyum-senyum serta berseri sendiri. Dan ketika malam itu Peng Hou membuka mata, terusik bayangan Hangcu, entah kenapa sama dinya buyar oleh bayangan gadisin Hangpang ini maka nertepatan dengan itu ia mendengar desah dan napas panjang seorang wanita. Napas Hangcu. Ah, kau di situ, Hangcu tak terasa lagi Peng Hou memanggil dan berseru. Sebagai seorang berkepandaian tinggi tentu saja telinganya yang tajam mendengar desah itu, betapapun lembutnya. Dan ketika seseorang bergerak dan muncul di situ, di mulut Guha maka Hangcu tersipu malu dan menegur, ganti bertanya. Terima kasih telah menonton!